Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendong, SDL. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi, tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firmannya hari ini. Kebanggaan kita di dalam Kristus bahwa hidup kita telah ditebus. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kata penebusan itu adalah kata yang sebetulnya asing dalam terminologi keagamaan. Bukan kata yang biasa. Saya mencata sederhana misalnya kata dosa. Itu dalam terminologi setiap agama itu normal sekali. Setiap agama mengenal konsep dosa misalnya. Lalu misalnya sorga, neraka, lalu hidup baik, bertobat. Itu biasa sekali dalam terminologi-terminologi keagamaan. Tetapi waktu kita bicara tentang penebusan, kata ditebus itu biasanya cuma ada di pegadaian, saudara-saudara. Sehingga kalau kita lihat dalam terminologi keagamaan, kecuali Kristen, maka kata penebusan seringkali nggak bisa dijumpai. Kenapa? Karena konsep itu bukan konsep keagamaan. Tetapi menarik untuk kita pelajari. Kenapa dalam Kristus kita ditebus? Karena sebetulnya setiap agama menyadari bahwa kita semua sebetulnya diikat. Berarti terjual di bawah kuasa dosa. Sehingga manusia ingin berbuat yang baik, tapi setiap kali ingin berbuat yang baik, yang jahat yang dia perbuat. Hal kita bilang kita terjual di bawah kuasa dosa. Kita diikat, kita dibelenggu oleh kuasa dosa itu. Nah, kematian Kristus bukan sekedar kematian biasa. Kenapa? Karena dia curahkan darahnya untuk menebus kita. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, apa artinya ditebus? Itu sama seperti seorang pergi ke pegadaian, lalu dia menggadaikan sepeda motornya misalnya. Seharga dua juta rupiah misalnya. Lalu karena satu dana yang hal, dia tidak bisa menebusnya. Lalu seorang temannya bilang, kemana motor kamu? Ah, saya gadaikan. Karena saya butuh uang berapa? Ya, saya gadaikan dua juta rupiah. Karena saya butuh sekali uang. Lalu temannya berkata, waduh, kamu kan butuh itu motor. Sudahlah beginilah. Karena kita berteman baik, kamu tidak usah pikirkan. Pokoknya ini saya bayar dua juta rupiah, kamu tebus motor kamu. Dan saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika motor itu digadaikan, si pemilik motor ini sudah tidak punya kuasa lagi atas motornya. Tetapi ketika dia tebus, maka dia kembali memiliki kuasa itu. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sebelum kita ditebus oleh Kristus, kita tidak punya kuasa atas hidup kita lagi. Kenapa? Karena kita ingin buat yang baik. Tapi setiap kali kita ingin buat yang baik, yang jahat juga yang kita perbuat. Tetapi setelah kita ditebus, apa yang terjadi, dosa kita diampuni. Dan sekarang kita punya kuasa untuk berjalan dalam kemuliaan. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini. Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya untuk kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Langkah-langkah ke depan kita perlu dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas orang yang ditebus Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, itulah kebanggaan kita dalam Kristus. Bahwa sekarang kita sudah ditebus oleh Tuhan. Artinya apa? Yang tadinya kita terjual di bawah kuasa dosa. Yang tadinya kita gak bisa perbuat apa yang kita ingin perbuat. Tetapi setelah kita dibebaskan oleh Kristus, lewat darahnya yang tertumpah, roh kudus masuk dalam hidup kita. Kita diberikan kuasa untuk berjalan dalam kemenangan. Itu sebabnya Alkitab berkata, jika anak itu memerdekakan, kamu benar-benar merdeka. Haleluya. Nah, dalam program tentang orang yang ditebus Tuhan ini, kita sama-sama lihat dari Masmur 107. Masmur 107, ayat yang pertama sampai ayat yang kesembilan. Masmur pasal 107, ayat yang pertama sampai ayat yang kesembilan. Di bawah judul nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan sebab ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan. Yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan. Yang dikumpulkan dari negeri-negeri. Dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara. Jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus. Jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus. Sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Karena perbuatan-perbuatan yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga. Dan jiwa yang lapar dikenyangkannya oleh kebaikan. Haleluya. Ayat yang kedua saya ulangi sekali lagi. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan. Yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakannya. Oh saudara ku yang kasih dalam Tuhan. Dosa lah kuasa yang menyesakan. Dia menyesakan rumah tangga kita. Dia menyesakan pekerjaan kita. Dia menyesakan masa muda kita. Dia menyesakan pelayanan kita. Dia menyesakan masa depan kita. Tetapi saudara ku yang kasih dalam Tuhan. Ditebusnya kita dari segala dosa kita. Ditebusnya kita dari segala kuasa yang menyesakan itu. Dan diberikan kita kuasa yang indah. Kuasa sorak-sorai. Kuasa sukacita. Kuasa untuk menikmati segala yang terbaik. Yang Bapak sudah sediakan buat kita. Haleluya. Nah saudara ku yang kasih dalam Tuhan. Saya pelajari dalam edi bacaan ini. Dijelaskan bahwa orang yang telah ditebus ini. Ternyata bukan hanya menerima dari Tuhan. Tetapi juga harus memiliki tanggung jawab. Untuk berbuat sesuatu setelah dia ditebus. Nah saya pelajari lama yang telah dibacaan ini. Ada beberapa hal penting yang perlu kita pelajari. Yang pertama. Bahwa orang yang ditebus Tuhan. Harus memberi waktunya untuk melayani Tuhan. Ini penting. Saudara ku yang kekasih dalam Tuhan. Setelah kita ditebus oleh Tuhan. Kita berterima kasih. Kita bersyukur. Itu penting. Itu perlu. Tetapi selalu saya bilang. Syukur dengan mulut. Tidak cukup. Meskipun itu perlu. Tetapi syukur harus dengan perbuatan. Karena Daud dengan tegas berkata. Dengan apa? Aku balas kepada Tuhan segala kebaikannya. Nah saudara ku yang kasih dalam Tuhan. Tuhan gak minta banyak dari kita. Yang pertama Tuhan minta adalah waktu. Karena saya percaya begini. Kasih dan waktu. Itu dua hal yang berjalan bersama-sama. Seorang yang mengasih. Seorang yang mencintai sesuatu. Pasti memberikan waktu. Saya ambil contoh sederhana. Orang yang mencintai mengasih golf. Misalnya. Wah. Saudara ku yang kasih dalam Tuhan. Pagi-pagi sudah bangun. Pergi. Cari lapangan golf. Main golf. Sampai sore. Iya kan. Orang yang mencintai sepak bola. Misalnya. Aduh. Rela bangun jam 2 pagi. Rela bangun jam 3 pagi. Untuk nonton bola. Tapi kalau kebaktian saudara-saudara ngantuk. Iya kan. Apalagi doa semalam suntuk. Wah ketiduran dia saudara-saudara. Tapi kalau nonton bola. Sampai pagi. Semangat sekali. Nah ini yang saya bilang. Kasih dan waktu. Cinta dan waktu. Itu dua hal yang berjalan bersama-sama. Kalau kita mencintai Tuhan. Karena kita sudah ditebus. Maka otomatis kita akan memberi waktu kita. Untuk melayani Tuhan. Untuk berbuat yang terbaik buat Tuhan. Jadi orang yang ditebus Tuhan. Yang pertama. Harus memberi waktunya untuk melayani Tuhan. Yang kedua. Saya pelajari. Orang yang telah ditebus oleh Tuhan. Harus memberi hidupnya. Untuk menjadi berkat. Bagi sesama. Artinya begini. Artinya dia berkata. Ya Tuhan saya kan sudah ditebus oleh Tuhan. Saya ini kan orangnya. Tadinya harus berjalan menuju neraka. Tapi Tuhan sudah tebus saya. Tuhan biarlah hidup saya ini. Jadi berkat. Bagi orang lain. Bukan hanya cuma. Oh iya saya sudah ditebus. Berarti saya diberkati. Betul saya diberkati. Tapi untuk apa saya diberkati. Kan saya diberkati untuk menjadi berkat. Saya diberkati supaya lewat hidup saya. Banyak orang boleh ngalamin cinta Tuhan. Mulai dari orang didekat kita. Suami. Atau istri. Atau anak-anak. Orang-orang didekat kita. Minimal bisa melihat kasih Kristus. Bisa melihat kemuliaan Tuhan. Di dalam kehidupan kita. Jadi ingat orang yang ditebus Tuhan. Harus memberi waktunya untuk melayani Tuhan. Yang kedua. Orang yang ditebus Tuhan. Harus memberi hidupnya. Untuk menjadi berkat bagi sesama. Yang ketiga. Saya pelajari. Orang yang ditebus Tuhan. Harus memberi segala kemampuannya. Untuk meluaskan pekerjaan Tuhan. Artinya begini. Loh Tuhan kan sudah berikan saya banyak anugerah. Sebagian orang punya uang. Ayo mari kita dukung pekerjaan Tuhan. Sebagian orang punya ide-ide yang cemerlang. Ayo dukung pekerjaan Tuhan. Sebagian kita punya kapasitas-kapasitas tertentu. Dalam kehidupan kita. Yang kita mampu. Untuk berbuat sesuatu. Jangan sampai pekerjaan Tuhan terbengkalai. Ayo mari manfaatkan kemampuan kita. Ayo berbuat sesuatu. Jangan langsung berkata. Ya tapi saya punya ide ditolak. Saudara ku yang kasih dalam Tuhan. Ide ditolak itu biasa. Tapi itu bukan berarti. Bahwa kita biarkan kreativitas kita. Kemampuan kita. Apa yang ada pada kita. Lalu akhirnya tersembunyi. Dan kita gak bisa berbuat apa-apa. Untuk pekerjaan Tuhan. Saudara ku yang kasih dalam Tuhan. Kita sudah ditebus. Mari kita beri waktu untuk melayani Tuhan. Kita sudah ditebus. Mari kita beri hidup kita. Untuk menjadi berkat bagi sesama. Kita sudah ditebus. Mari kita beri segala kemampuan kita. Untuk meluaskan pekerjaan Allah. Dan yang keempat. Kita telah ditebus oleh Tuhan. Orang yang telah ditebus Tuhan ini. Harus senantiasa memberi hatinya. Untuk selalu dimurnikan oleh Tuhan. Itu sebabnya Daud berkata. Uji aku Tuhan. Coba aku. Adakah hatiku, mataku tetap tertuju kepada Tuhan. Jadi saudara ku yang kasih dalam Tuhan. Orang yang telah ditebus Tuhan. Bukan hanya siap untuk menerima segala yang baik. Menerima pengampunan. Menerima mujizat. Menerima berkat. Menerima kemenangan. Menerima kemuliaan. Tapi dia juga harus berani memberi. Memberi waktunya. Memberi hidupnya. Memberi segala kemampuannya. Dan memberi hatinya. Untuk selalu dimurnikan oleh Tuhan. Sehingga menjadi tempat yang layak. Untuk kuasa Tuhan. Dinyatakan. Haleluya. Saudara ku yang kasih dalam Tuhan. Jika selain dilayan lebih jauh. Hubungi kami melalui telepon. Hubungi kami melalui surat. Kunjungi website kami. Karena kami ada. Untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa. Dekat pada Tuhan. Dan mengalami kasih kuasa. Mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga. Saya mau berdoa. Buat siap-siap yang sakit. Siap-siap yang berbeban berat. Karena kita percaya. Bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Sudah-sudah yang ini doakan. Secara khusus boleh taruh tangan kanan. Dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapak dalam nama Yesus. Hamba doa buat yang sakit. Hamba doa buat yang berbeban berat. Hamba doa untuk setiap mereka. Yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Karena kami percaya. Bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapak hamba doa di dalam nama Yesus. Tuhan jamaah. Kekuatan baru. Anugerah berkat. Boleh senantiasa tercurah. Di dalam nama Yesus. Kami berdoa juga buat yang sakit. Tuhan sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan. Dan Tuhan hamba doa rumah tangga-rumah tangga dipulihkan. Sehingga selalu kami. Boleh berjalan di dalam jalan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amen. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan. Kita sudah berdoa. Ingat Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Indah saatnya buat kita untuk bangkit. Bersemangat. Bersuka citalah menghadapi segala perkara. Karena kita tahu. Yesus hidup. Yesus memberi yang terbaik buat kita. Dan dia tidak pernah mengecewakan kita. Doa saya menyatai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa. Jadikan hari ini. Harinya Tuhan. Haleluya. Harinya Tuhan. Haleluya. Selamat menikmati.